Halo semua, balik lagi ke video terbaru gue. Kali ini kita bakal throwback, ngeliat kemarin gue challenge Hit Legend kurang dari 500 battle. Sebenernya, ini dimulai dari pas di-announce kalau kita bakal dapet 100 battle per hari sampai akhir season kemarin. Jadi gue pikir ya, ada banyak waktu daripada gue nge-push leaderboard terus skewnya lama, mending gue coba push dari 0 terus coba Hit Legend dalam waktu itu. Jadi inilah kisahnya. Ini tim yang terakhir gue pake, gue pake Nine Tails, Defense, Deoxys, sama Umbreon. Tim ini gak optimal, kalah sama Basti, kalah sama Registeel, kalah sama GV, pokoknya lemah banget sama Steel. Dan, tapi gue pake tim ini karena kemarin gue liat trennya itu kebanyakan orang punya Trevenant. Jadi ya, sebelumnya gue pake Swamperskarmori Registeel team, tapi ketemu Trevenant susah banget. Jadi ini untuk ngelawan meta tersebut ya. Meta Trevenant dimana-mana. Gitu doang. Dan ya, timnya, kalau menurut gue, kalau dipake buat push kurang bagus ya. Ini cuman ngerespon doang dan karena waktu gue terbatas dan gue gak punya Pokemon yang lebih bagus, jadi gue pake yang ini aja. Dan ayo kita liat performanya gimana. Jadi kita udah hampir legend nih ceritanya. Pertama ketemu Swampert disini. Kita gak punya jawaban buat Swampert disini. Semuanya netelah ketemu Swampert. Jadi gue bakal stay. Swampert inget temennya Skarmori. Jadi harapannya kita bisa handle. Skarmorinya pake dua Pokemon kita di belakang nanti kan. Dia shield. Gue bisa shield balik. Jadi gue mau menangin switch. Karena ada kemungkinan dia punya Azu di belakang juga. Ternyata dia punya Jivis di belakang. Nah, gue bakal masuk Umbreon. Jadi gue langsung anggap aja belakangnya Skarmori ya. Earquake sama dia. Gue bakal lempar foul play. Nah, kalau dia gak swap begini, artinya dia punya jawaban lain buat Nine Tails. Ya, berarti asumsinya Double Steel masih berlaku. Oke, dia lempar straight earthquake. Itu jawaban itu main yang bener. Jadi yang berikutnya dia tinggal lempar Rockslide aja. Gue tinggal cicil doang pake foul play. Bakal CMP tie disini agak sayang ya. Foul play gue kebuang soalnya. Oop. Ya, mati kan. Disini kita tinggal counter down doang. Itu harusnya Rockslide ya. Yup. Dan kita bisa counter down. Dan disitu dia masuk Skarmorinya. Disini gue tinggal Psycho Boost. Karena gue expect dia bakal nge-shield. Dia nge-shield, dia takut ada Bolt. Jadi gue bait dan gue bakal nge-spam Witter Ball disini. 2 Witter Ball tuh lumayan tipis. Lumayan tipis buat nge-kill. Dari range gini. Dia masih belum ngelempar. Dan ya, dia mesti ngelempar dan itu udah GG ya. Nice. Next, Nine Tails ketemu Nine Tails. Kita mesti stay ya. Karena kita gak mau Omron ketemu beginian. Disini sih, gue... Gue kira dia bakal nge-shield. Sebenernya gak nge-effect sih. Gue mestinya ngelempar Size Shock aja. Ini kesalahan. Agak fatal. Cuman ya sudah. Kita bawa counter down. Dan ternyata dia punya Liki-Liki. Gue farm energi dulu. Sebelum gue swap ke... Omron gue. Jadi sebetulnya Liki-Liki tuh punya Shadow Ball ya. Jadi mungkin. Mungkin. Harusnya gue coba tangkap Shadow Ball aja. Tapi agak risky menurut gue. Karena posisinya masih 2 shield juga gitu loh. Jadi kemungkinan dia nge-battle lebih gede. Disini kita bakal farm 2 foul play dulu. Karena gue perlu foul play buat ngebunuh. Nine Tailsnya. Dan ternyata dia punya 3 speed di belakang. Disini kita tinggal lempar foul play-foul play aja. J-Shield. Nice. Nah ini salahnya gue nih. Gue stay kelamaan. Di earthquake gue harusnya swap disini. Tapi gue gak swap. Jadi ini agak disayangin ya. Gue gak swap sama sekali. Karena perlu diinget. Gue gak bisa ngelempar saya gugus. Karena bakal nge-debuff kan. Jadi harusnya gue swap. Kita bakal lihat efeknya gimana. Dia masuk ke Nine Tails untungnya. Dan ya sudah gitu loh. Disini sayangnya gue. Gue kira itu digerspi. Dan gue ngelemparnya saya ko-boost. Harusnya bisa gue farm down disana. Jadi gue lupa. Kalau dia masih punya leaky-leaky. Sini ko-boost lagi. Jadi boost gue yang harusnya 2 kali. Bisa 2 kali lempar ke digerspi. Jadi leper cuma sekali doang. Dan gue kebuang shield juga kan. Jadi ini posisinya berat banget. Dia ngelempar move lagi. Goose masuk. Dan apakah dia nyampe punch? Dia nyampe punch. Jadi kesalahannya simple banget ya tadi. Gara-gara gue. Langsung ngelempar boost aja. GG. Next dropion. Ini emang kalau udah tipis tuh. Biasanya nerfnya agak naik sih. Disini gue shield. Gue expect di-slash sama dia. Ternyata di-crunch. Ini nyebelin sih. Tapi gak apa-apa. Dropion lead tuh agak tricky ya. Karena bisa apa aja di belakang. Dia golongan Pokemon yang netral soalnya. Ketemu apa aja enak. Disini gue bakal secure swap. Dan dia slash boom. Berarti bisa gue farm down. Dan dia masuk ke medijam. Nah disini. Gue bakal cicil dia wearable dulu. Dan gue bakal coba tangkap stack-kicknya. Biasanya. Biasanya. Jadi gue bakal gebuk dua kali. Itu udah psychic. Gue coba tangkap. Dia gak ngelempar ternyata. Gak apa-apa. Di-power up punch sama dia. Disini. Gue gak bakal ngelempar boost. Gue gak mau nge-debuff diri sendiri. Ternyata dia straight power up punch. Gue bakal sayko. Gue bakal tender pull langsung. Biar dia mati. Gue masih belum mau nge-debuff diri sendiri. Dan ternyata belakangnya stable line. Dan ini udah selesai lah ya. Ditangkap. Ketrapionnya. Luar biasa. Tapi inget. Gue langsung masuk nine tails. Kita paksa dia ngelempar move. Kurang lebih begitu. Dan sekarang ombreonnya masuk. Dan ini udah GG ya. Dia gak bisa ngebunuh ombreon. Jadi lawan kita mainnya bagus banget. Untungnya ya. Kita lumayan nge-counter dia sih di belakang. Dan itu GG. Next. Jadi gue 2976. Gue butuh 41. Ninthless temui stable line. Posisinya udah enak banget. Dia masuk video store. Gue gak punya jawaban buat video store disini. Gue decide buat stay dulu. Ini kurang tepat ya. Sebenarnya. Mungkin ada baiknya gue stack dioksis. Tapi callnya gak susah. Gue expect ini skarmory di belakang. Karena ini tim yang cukup common. Dipake. Jadi kayak variasi tim gue. Yang stable ice skarmory meginium. Jadi selain meganium. Varian lainnya. Nah gue coba tangkep. Tapi gak ketangkep. Dan ini udah downhill dari sini. Karena gue masih perlu nine tailsnya. Gue bakal farm. Pake dioksis. Gue coba counter down. Harusnya gue bakal nyampe tander pool. Gue bakal simpen tander pool gue. Tapi ternyata belakangnya stun face. Jadi. Ternyata. Spreadingnya salah ya. Harusnya gue tander pool. Ke situnya. Jadi. Ini agak berat sih. Jadi ternyata. Ini varian tim normal. Bukan tim yang biasa gue liat. Gue sampe lupa loh ada tim ini. Saking udah jarangnya liat tim ini. Dan ya. Ini udah tik-tik-tik sih situasinya. Karena. Ya liat lagi kan. Kelemahan tim gue yang. Ketemu. Sable itu susah sebenernya. Sorry gue ketemu Sable. Ketemu still type itu susah. Dia lempar move. Tapi tenang. Tapi gue di rock slide juga mati sih. Jadi. Gampang buat dia. Dia foul play gue mati. Dia rock slide juga gue mati. Gue gak bakal outpace jack rock slide. Jadi ya gg. Dia bakal nyampe foul play disini. Dan foul play juga nge-kill kan. Well. Ya. Venusaur agak berat. Jadi liat deh masalahnya. Dengan tim seadanya. Kadang emang begini masalahnya. Next. Ketemu Toxy. Kita bisa charm down. Dia nangkep move nya. Dan. Gue bakal farm extra. Gue bakal lempar side shock. Ini sebenernya gak perlu ya. Gue harusnya lempar swap langsung ke dioksis gue. Tapi gue pikir ya. Apa gue stay aja gitu. Juga-juga bakal gue lepas. Dan gue masuk dioksis. Jadi ini. Ini gambling banget gue. Gue bakal shield. Expect. Di hide out ada di play rough. Gue bakal farm extra banyak dulu. Di bolt. Dia shield. Udah enak nih posisinya dia. Dia udah gak punya shield kan. Gue bakal shield lagi. Sebenernya gak perlu. Tapi. Gue masih yakin dia punya hide. Dan beneran dia punya hide. Kita masih selamat gitu. Tapi. Masih inget kan. Dia punya toxic rook. Underbolt lagi. Dan dia punya nine tails. Jadi. Sesuatu lah ya. Gue bakal boost. Gue simpen boost gue. Kita di slash bomb gak mati. Btw. Kayak counternya juga gak sesakit itu. Gue bakal terima dulu counternya. Gue sengaja farm extra. Sebelumnya nyampe mud bomb. Dan gue tinggal last resort. Dan dia perlu. Kesini dia perlu dasing clean gue kan. Jadi posisinya lumayan enak. Dan. Dapet fake cmp. Dia ternyata weatherball doang. Sayangnya weatherball gak cukup. Dia perlu ngelempar lagi. Jadi harusnya dia dasing clean aja. Dan kalau kalian masih inget. Gue masih punya psycho boost ready. Dan kita di weatherball juga masih belum mati. Jadi cici ya. Nice. Next. Ini harusnya udah selesai. 3 saat 3 2 gak cukup. Ketemu hunter. Hunter agak tricky ya. Karena hunter technically. Ngalahin lead gue. Nine tails. Sama ngalahin. Dioxys. Gue call dia punch. Ternyata di punch beneran. Masuk 4thress. 4thress tuh core breaker. Dia ngalahin semua pokemon gue. Aduh. Di mirror shot doang. Lagi gak di earthquake. Terus gue ke debuff. Ini kayak. Suram banget. Dia gak shield. Gue juga gak bisa gak shield. Gue tetep double shield. Oh gue mau paksa umbrion gue. Ketemu sama net. Sama hunternya dia. Hunternya masuk. Gue bakal boost langsung. Kita lead shield apa enggak. Dia lepas. Dan belakangnya ranking steal. Gue masuk umbrion langsung. Percuma kan ngasih farming banyak. Tapi ya ini. Aduh. Susah ini mau komplain. Kita gak punya lawan buat reggae steal. Should foul play aja. Dia shield tentu aja. Dan bakal cicil terus. Dan dia udah ngelempar move lagi. Enaknya. Begini ya. Seharusnya gue udah topple aja sih. Ini udah gak mungkin menang soalnya. Tapi tetap berjuang. Dia udah ngelempar move lagi. Jadi di arah segitu. Gue tembak. Gue ya. Gue thunderbolt juga gak sih gak mati. Jadi percuma juga gitu. Cici. Next. Swamper 9th. Sama disini gue bakal paksa menang switch. Dia bakal coba farm down. Apakah dia sludge langsung. Berarti gue bisa. Nah dia masuk ke skarmory. Disini shadow skarmory pula. Disini gue bakal weatherbolt dulu. Dia gak shield. Disini gue gak ekspek sih. Dia bakal ngelempar. Sky attack langsung. Tapi gak apa-apa. Gue commit double shield. Sebenernya tadi terhormatnya gue tangkep ya. Tapi gak gue tangkep. Disini dia lepas. Dan kita lihat di belakangnya ada apa. Dan belakangnya stun fish. Jadi tricky. Tapi playable. Yang masalah adalah. Sebetulnya sompertnya. Diraclade. Uff. Dan cicil terus pakai foul play. Foul play terus. Dan cicilnya tinggal satu. Kita malah seneng ya. Dia gak nge-shield umbreon. Soalnya. Kasarnya dioksis gue kan gak perlu di shield. Disini dia ngelempar langsung. Very nice. Gue masuk 9 tails. Gue bakal fast of pressure dia. Dia perlu ngelempar move. Tapi. Dia gak ngelempar. Dan kita punya dioksis yang bisa counter down. GG. Next. Jadi kita 2.993 tuh. Tinggal 7 poin lagi. 9 tails ketemu. Talon flame berat. Gue swap ke dioksis langsung. Gue maksa dia nge-swap sebenernya. Tapi dia masih gak nge-swap. Dia brave bird gue langsung. Gue shield. Dia masuk dioksis balik. Jadi ini. Posisinya gak enak ya. Dioksis ketemu dioksis. Mau ngapain gitu loh. Kita udah pasti kalah soalnya. Karena kita shield yang lebih dikit. Dia juga punya thunderbolt. Ya. Gue masuk ombre on. Gue coba farm down di pake ombre on. Di thunderbolt kan kita gak sakit nih. Jadi karena dia lama. Dan ternyata belakangnya ferrotron. Jadi keliatan ya. 9 tails gue gak guna sama sekali disini. Oke. Kita terima aja move-nya. Di power whip. Oke. Gue lepar. Seperti biasa. Foul play-foul play aja. Gue bakal shield. Ya ini emang agak menggila gue. Kayak kalian liat nih. Tendensi gue buat nge-shield dua kali. Banyak banget disini. Dan dia gak nge-shield. Dia masuk talon flame. Disini posisinya tricky banget. Kita bakal foul play. Gue foul play lagi. Jadi energinya itu udah mau 100 ya disini. CMP tie. Jadi energinya tinggal 50 sekarang. Gue masuk 9 tails. Dan gue tangkep. Flame charge-nya. Dan disini dia udah kosong. Gue bisa charm down. Dan itu udah gg. Nice. Dan terus terus akhirnya kita menang lead juga. Dia swap nih dock win. Gue swap ke ombreon. Ini tricky banget sih situasinya. Jadi pilihannya disini tuh. Antara double ghost. Sorry double poison. Atau dia punya skarmory di belakang. Biasa varian skarmory sih. Kalau scrafty yang delete. Kalau obstagun yang delete. Masih agak lumayan. Disitu dia ngelemparnya. Pasti udah punya air power. Jadi gue agak. Risk kan kalau gak gue shield ceritanya. Gue bakal foul play lagi. Nah untungnya gue punya dua pokemon. Karena misalnya ngelawan scrafty. Jadi gue bakal. Heart swap niatnya. Tapi kelamaan. Jadi ya sudah. Gue gak bisa simpen ombreonnya. Nine tails masuk. Kita bisa tank apapun ini. Kalau paling gak sakit. Dan yep. Ini sekarang murid yang di belakang. Nah. Kita gak perlu nine tails ya. Buat mundo scrafty. Karena scrafty nya juga udah kosong. Dan darahnya udah. Berkurang banyak. Jadi gue bakal stack aja disini. Kita terima scrafty nya. Lumayan dia udah buang energi. Dioksis gue masuk. Disini kita tinggal. Thunderbolt. Kita tinggal call Braveheart nya. Yap. Itu scrafty doang. Jadi kita masih gak perlu shield. Kita bakal nyampe 2 thunderbolt. Sebelum dia nyampe 3 kali sky attack. Jadi dia cuma nyampe sky attack plus Braveheart. Jadi kita tinggal shield disini. Dia sky attack lagi. Ya jelas. Masuk scrafty. Kita tinggal farm down. Jangan takut. Ini cuma power of punch. Baru 5 soalnya. Dan dia top left GG. Next. Nine tails ketemu Altaria. Nice lead lagi. Ketemu sick king. Gue masuknya ke. Umbreon. Jadi sick king itu. Punya poison jab. Dia agak nyebelin. Ketemu nine tails. Kita mesti menangin switch. Karena idealnya nine tails tetap. Ketemu sama Altaria. Jadi kita bakal lakuin apapun. Untuk menang switch. Sick king lumayan cepet ya move-nya. Jadi tadi karena gue swapnya kurang cepet. Kurang enak. Nah disitu gue heran ya. Gue gak tau kenapa dia ngelemparnya IC win lagi. Karena di rerun damage-nya lebih gede. Jadi kalau dia di rerun tadi. Dia bisa one shield farm down. Tapi kalau disini dia masih perlu ngelempar move. Gue bakal shield lagi. Jadi kita coba farm down dia. Ternyata gak bisa. Gue bakal ngelempar. Kita mesti secure ini dulu. Dia lepas. Dan dia punya swamper di belakang. Swamper di belakang tricky banget ya. Soalnya balik lagi. Kita gak punya jawaban buat swamper. Apalagi swampernya punya energi banyak kan. Gue tinggal masuk di oksis. Kita terima aja move-nya. Jadi kunci kemenangannya menurut gue ada di nine tails. Kita bakal tank dua kali hydro. Fine. Gua psycho boost. Dia shield. Nah ya sudah. Gua bakal boost lagi. Dia bakal ngelempar reluan sebelum gua ngeboost. Great. Dan nine tails gua saat dia beraksi. Disini kita tunggal charm down aja. Swampertnya. Hydro damage-nya lebih sakit daripada yang punya altaria. Disini gua bakal bunuh dia langsung. Karena inget. Gua mau deny supaya dia gak bisa ngelempar. Hydro. Dan ya. GG. Oke teman-teman. Jadi akhirnya kita hit part 1. Dan harusnya cukup. Dari 2.993 untuk hit legend. Dan it is. Dia cukup. Terus kesimpulannya apa dari percobaan ini? Kita kan bisa hit legend dengan Pokemon seadanya. IV jelek. Terus juga timnya gak optimal ya kasarnya. Punya banyak kelemahan. Tapi kita bisa hit legend dengan cukup cepat. Jadi kita bisa bilang. Jadi kesimpulan gua di akhir percobaan ini adalah. Kita bisa hit legend dengan kebanyakan tim. Oke. Tapi makin kurang optimal timnya. Effort yang kita perlukan itu juga makin tinggi. Makin susah. Menurut teman-teman pasti. Kayak. Oh bisa legend dalam battle cuma 400 doang gitu. Gak nyampe 500. Itu kan kayak. GG banget. Sayangnya. Enggak. Gue yakin. Kalau misalnya tim gua lebih optimal. Pokemon gua IV-nya lebih bagus. Gue yakin gua kayak bisa hit legend. Di akhir season begini. Gua bisa hit legend kayak cuman. 200-an atau. Untuk-untuk 300 battle. Tapi ya. Jadi kelihatan ya. Effortnya. Itu jauh lebih tinggi. Jadi. Ya. Kalau misalnya tujuan kalian emang. Mau hit legend. Mau dapet. Leaderboard tinggi. Ya. Jangan. Jangan terlalu fokus kayak. Oh gua mau spicy. Ya. Gak bisa gitu. Tim. Bagus itu. Ngefek ke performa. Oke. Kalian bisa lihat nih. Oh si ini di Youtubenya. Pakai tim gak gila begini. Bisa hit legend. Bisa masuk leaderboard. Sorry to say. Tapi. Tim itu bisa hit leaderboard. Bukan karena tim itu bagus. Tapi umumnya karena yang main itu si A. Yang main itu si B. Karena mereka saking jagonya mereka. Dan mereka sangat ngerti dengan matchupnya mereka. Jadinya walaupun timnya kurang jelas kasarnya. Tapi mereka tuh bisa hit legend. Apa semua orang bisa begitu? Ya belum tentu. Kayak gua liat beberapa Youtuber timnya. Kayak menurut gua gak jelas gitu. Ya. Kalau gua yang pake. Mungkin gua gak bisa hit legend. Tapi mungkin karena dia yang pake. Dia lebih ngerti Pokemonnya dia. Ya dia bisa hit legend. Atau dia bisa masuk leaderboard. Sama. Gua juga masuk leaderboard. Pake tim gak jelas gua. Ada. Dan gua gak nyalain ke orang. Karena menurut gua timnya terlalu ribet. Dan gua bisa pake itu. Bukan karena gua lebih jago. Tapi gua lebih tau pake Pokemonnya gimana. Jadi. Itu yang penting sih. Jadi. Optimalnya adalah kita mesti. Punya tim bagus. IV sebagus mungkin. Yang kita bisa dapet gitu. Terus. Kalian mesti tau Pokemonnya luar dalem. Dan. Dan itu lebih penting gitu loh. Oke. Gitu aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.